Bismillahirrahmanirrahim kita lanjutkan pembahasan persiapan KSN Matematika nah kali ini kita masuk ke materi geometri materi geometri diawali dengan submateri trigonometri karena banyak sekali materi-materi KSN mengenai geometri yang berkaitan dengan hitungan trigonometri nah di trigonometri ini yang paling umum digunakan adalah rumus-rumus yang ditampilkan disini diawali dari rumus identitas trigonometri sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1 nah ini apabila kedua ruas dibagi dengan cos kuadrat maka akan kita peroleh identitas trigonometri yang kedua tan kuadrat X tambah 1 sama dengan second kuadrat X nah apabila rumus ini dibagi dengan sin kuadrat kedua ruas maka akan kita dapatkan identitas trigonometri yang ketiga kotangin kuadrat X tambah 1 sama dengan cos secan kuadrat X ya bagaimana kita ketahui 1 per cos adalah secan kemudian 1 per sin adalah cos secan dan 1 per tan adalah kotangin X nah kemudian kita juga perlu mengetahui sudut-sudut berrelasi baik yang fungsinya tetap maupun yang fungsinya berubah kemudian ke rumus dari jumlah dan selisih 2 sudut untuk sin, cos, dan tan nah dari jumlah dan selisih 2 sudut kita beranjak ke sudut rangkap untuk sin, cos, dan tan bergitau untuk yang sin ada 3 ada 3 rumus sudut rangkap kemudian ada sudut rangkap pada rumus sudut setengah untuk sin, cos, dan tan selanjutnya rumus penjumlahan dan pengurangan antar sin dan antar cos dan terakhir ditutup dengan rumus perkalian antar sin dan cos oke kita langsung saja membahas beberapa soal yang berkaitan dengan persiapan untuk KSN Matematika untuk materi trigonometri nah untuk soal yang pertama disini kita diberikan jumlah 2 sudut A dan B ditambah sama dengan 45 derajat kemudian perkalian cos A dengan sin B sama dengan 1 per 6 akar 2 nah berapa nilai cos B min A nah tadi kita punya di soal sebelumnya di rumus sebelumnya ya bahwa 2 cos A sin B saya tuliskan 2 cos A sin B nah ini agar ada 2 nya maka ini kita kali 2 ke 2 ruas kalau kita kali 2 ke 2 ruas maka yang kanan ini akan menjadi 1 per 3 akar 2 oke kita lihat rumus dari 2 cos A sin B 2 cos A sin B nah ini kita gunakan rumus yang kedua disini ya 2 cos A sin B nah disini A nya adalah X B nya adalah Y rumusnya adalah sin dikurang sin sin dari penjumlahan 2 sudut dikurang sin dari selisih 2 sudut jadi rumus ini akan kita peroleh ini menjadi sin sin A tambah B sin A tambah B dikurang sin A minus B nah seperti ini hasilnya seperti yang ada di ruas kanan 1 per 3 akar 2 nilai A tambah B kita sudah diberitahu di soal nilainya 45 derajat sehingga jadilah sin 45 derajat sin 45 derajat adalah setengah akar 2 dikurang sin A min B nah sama dengan 1 per 3 akar 2 dari sini kita akan dapat nilai sin A min B nya ya jadi min sin A dikurang B ini akan sama dengan 1 per 3 akar 2 dikurang setengah akar 2 jadi kita langsung keluarkan saja akar 2 nya jadi 1 per 3 dikurang 1 per 2 nah seperti ini jadi kita peroleh min sin A dikurang B sama dengan 1 per 3 dikurang 1 per 2 adalah min 1 per 6 jadi min 1 per 6 akar 2 nah sehingga nilai dari sin A min B ini sama dengan tinggal kita kalimin ke 2 ruas ya sama dengan 1 per 6 akar 2 nah namun yang ditanya bukan sin tapi cos B min A ya cos B min A oke ingat rumus untuk cos sudut negatif ya cos min alpha itu sama dengan cos alpha jadi cos B min A ini bisa kita tuliskan dalam bentuk cos min dari A min B nah seperti ini cos min dari A min B maka hasilnya akan sama dengan cos A min B oke kita punya sin A min B ditanya cos A min B kita minta bantuan katakanlah segitiga siku-siku ya dengan sudutnya tentunya A min B sudutnya A min B nilai sin A min B 1 per 6 akar 2 atau akar 2 per 6 ya depan bagi miring depannya akar 2 miringnya berarti 6 nah dengan bantuan Pitagoras maka akan kita peroleh bagian sampingnya ya sama dengan akar 6 kuadrat 36 dikurang akar 2 kuadrat 2 jadi sisi sampingnya adalah akar 34 nah sehingga nilai cos A min B ini adalah samping bagi miring ya sampingnya akar 34 miringnya 6 jadi sama dengan 1 per 6 akar 34 nah ini pembahasan soal yang pertama oke kita lanjutkan ke soal berikut oke kita lanjutkan disini kita diketahui bahwa sudut A, B, dan C adalah sudut-sudut dalam segitiga ABC serta berlaku bahwa jumlah sudut-sudut dalam suatu segitiga sama dengan 180 jumlah sudut-sudut dalam suatu segitiga ini sama dengan 180 derajat oke kita tuliskan informasinya jadi kita punya A tambah B tambah C ini dijumlahkan 180 derajat nah dari informasi ini buktikan bahwa pada segitiga ABC tersebut berlaku tan A tambah tan B tambah tan C sama dengan tan A kali tan B kali tan C oke kita akan buktikan ya bahwa tan A tambah tan B tambah tan C sama dengan perkalian antara tan A, tan B, tan C oke dari informasi ini bisa kita tuliskan penjumlahan antara dua sudut katakanlah ruas kiri A tambah B maka ruas kanannya menjadi 180 derajat min C nah apabila kita ingin mencari tan A tambah B nah karena kita tahu bahwa tan A tambah B ini adalah 180 min C maka sama ini tan A tambah B sama dengan tan dari 180 derajat min C nah seperti ini nah kemudian kita ingat kembali rumus jumlah dua sudut dari fungsi tan jumlah dua sudut dari fungsi tan ini tan X tambah Y sama dengan tan X tambah tan Y dibagi 1 min tan X tan Y nah sehingga tan A tambah B ini sama dengan tan A ditambah tan sudut B ya dibagi dengan 1 min tan A kali tan B nah seperti ini kemudian tan 180 derajat min C ini adalah sudut 180 min C ini kuadran dua ya dengan sudut berelasi maka kita dapat menjadi tan C karena tan dikuadran dua negatif maka jadi min tan C nah seperti ini oke kemudian kita tinggal coba kali silang ya jadi kita punya tan A ditambah tan B nah ini sama dengan min tan C ya dikali dengan 1 min tan A dikali dengan tan B nah kemudian ruas kiri tetap tan A tambah tan B nah ruas kanan ini coba kita uraikan ya jadi min tan C kali 1 jadi min tan C min tan C kali min jadi plus tan A tan B kali tan C ya jadi tan A kali tan B ya kali tan tan C nah apabila ini kita pindah ruas ya atau kedua ruas kita tambah dengan tan C maka kita peroleh ruas kirinya menjadi tan A tambah dengan tan B ditambah dengan tan C sama dengan tan A kali tan B dikali dengan tan C ya oke terbukti ya bahwa dalam segi 3 ABC bahwa tan A tambah tan B tan C sama dengan perkalian tan A kali tan B kali tan C ya terbukti nah itu pembahasan untuk soal yang kedua baik kita lanjutkan ke pembahasan soal yang ketiga ya oke soal yang ketiga ini hampir mirip dengan soal yang kedua tadi ya disini kita diinformasikan jika A tambah B tambah C sama dengan 180 derajat artinya ya sudut A, B, dan C ini adalah sudut-sudut dalam segi 3 ABC ya buktikan bahwa tan A tan setengah A kali tan setengah B ditambah tan setengah A kali tan setengah C ditambah tan setengah B kali tan setengah C ini hasilnya sama dengan 1 oke kita akan buktikan lewat informasi A tambah B tambah C sama dengan 180 derajat dengan langkah yang sama dengan soal yang kedua tadi ya jadi A tambah B ini sama dengan 180 derajat min C nah seperti ini nah apabila kedua ruas ini sekali setengah ya karena kita akan memunculkan sudut setengah ini ya jadi kalau kita kali setengah jadilah setengah A tambah setengah B sama dengan kita kali setengah jadi 90 derajat min setengah C nah seperti itu nah kemudian kita akan cari nilai fungsi tan nya ya tan dari sudut setengah A tambah setengah B nah ini pastinya akan sama dengan tan 90 derajat min setengah C nah seperti ini oke untuk yang ruas kiri ya ini kita gunakan rumus jumlah 2 sudut untuk fungsi tan jadi tan setengah A ditambah tan setengah B ya ini dibagi dengan 1 min perkalian tan setengah A kali tan setengah B oke kemudian yang ruas kanan ini sudut berelasi ya sudut berelasi fungsinya berubah karena ketemu dengan 90 derajat tan tan menjadi kotangen ya kotangen dari setengah C nah seperti ini nah kotangen setengah C ini tidak lain adalah 1 per tan ya kotangen itu kan 1 per tan ya jadi 1 per tan sudutnya sama setengah C nah jadi kita punya ini ya sama dengan ini apabila kita kali silang maka akan kita peroleh tan setengah C ya dikali dengan tan setengah A tambah tan setengah B ya sama dengan 1 dikali ini sama dengan 1 min tan setengah A kali tan setengah B kemudian langkah selanjutnya ini kita urai yang ruas kiri ya jadi tan setengah A kali tan setengah C ya tan setengah A dikali tan setengah C ditambah ini kita kali jadi tan setengah B dikali tan setengah C kemudian untuk bagian ini kita pindah ruas jadi plus tan setengah A kali tan setengah B nah hasilnya tersisa yang ruas kanan 1 jadi terbukti ya bahwa dalam sudut sudut segitiga ya dalam segitiga B sih jumlah sudutnya A tambah B tambah C sama dengan 8 minit maka pastinya tan setengah A kali tan setengah C ditambah tan setengah B kali tan setengah C ditambah tan setengah A kali tan setengah B hasilnya sama dengan 1 oke jadi terbukti untuk soal yang ketiga oke kita lanjutkan ke soal yang keempat soal yang keempat nah ini kita pinjem soal HHSME tahun 99 ya nah misalkan X ini adalah bilangan real kemudian saya akan X dikurang tan tan X sama dengan 2 berapa nilai second X tambah tan X oke ya jadi kita punya formasi pengurangan ditanya penjumlahannya oke ingat sudut istimewa ya sin kuadrat X tambah cos kuadrat X ini kan sama dengan 1 apabila kedua ruas ini saya bagi dengan cos kuadrat X maka ini menjadi sin kuadrat per cos kuadrat ya jadilah tan kuadrat X cos kuadrat bagi cos kuadrat 1 1 dibagi cos kuadrat menjadi second kuadrat nah dari sini kita punya informasi bahwa 1 ini sama dengan second kuadrat X dikurang tan kuadrat X dimana ini adalah pengurangan dari 2 bilangan kuadrat ya second dengan tan jadi bisa kita faktorkan menjadi second X tambah tan X dikali second X min tan X nah kita punya informasi bahwa second X dikurang tan X sama dengan 2 maka jadi 1 sama dengan second X tambah tan X ini yang ditanya second X dikurang tan X diketahui hasilnya 2 maka dapatlah bentuk second X ditambah tan X ini adalah 1 dibagi 2 jadi jawabannya adalah 1 per 2 oke kita lanjutkan ke pembahasan soal yang berikut nah kita masuk ke soal OSP tahun 2009 yang secara kebetulan sama dengan soal IME tahun 86 nah disini kita punya informasi nilai tan X ya ditambah tan Y nah ini sama dengan 25 kemudian nilai kotangen X tambah kotangen Y ini diketahui 30 pertanyaannya berapa nilai tan X tambah Y oke kita perlu tahu bahwa tan X tambah Y ini rumusnya adalah tan X ya ditambah tan Y ya dibagi dengan 1 min tan X kali tan Y nah dari soal ini kita sudah punya informasi tan X tambah tan Y ya nilai 25 jadi kita tinggal mencari berapa nilai tan X dikali tan Y ya tentunya kita akan cari dari informasi yang kedua kotangen X tambah kotangen Y ini kan kotangen 1 per tan ya 1 per tan X kemudian kotangen Y ini 1 per tan Y oke coba kita samakan penyebut ini menjadi ya tan X kali tan Y maka pembilangnya menjadi tan Y ditambah tan X ya atau dibalik juga gak jadi masalah karena dia berlaku sifat komutatif ya tan X ditambah tan Y nah seperti ini sama dengan 30 kita tahu nilai tan X tambah tan Y disini ya bisa kita ganti 25 ya jadi 25 per tan X kali tan Y ini sama dengan 30 sehingga nilai tan X kali tan Y ini sama dengan 25 per 30 atau setara dengan 5 per 6 sehingga bisa kita substitusikan kesini tan X kali tan Y adalah 5 per 6 oke sekarang tinggal kita hitung ini kita kali saja 6 per 6 kita kali 6 ya jadi 150 kali 6 jadi 6 dikali 6 5 jadi 150 dibagi 1 sama dengan 150 jadi nilai tan X tambah Y adalah 150 baik kita lanjutkan ke pembahasan soal selanjutnya nah disini kita langsung ditanya tentukan nilai eksak ya dari tan 1 derajat dikali tan 2 derajat dikali tan 3 derajat sampai dikali dengan tan 89 derajat oke nah kita tahu bahwa tan ya 90 derajat min alpha nah ini sudut berrelasi fungsi berubah menjadi kotangen alpha ya menjadi kotangen alpha nah kotangen alpha ini adalah 1 per tan alpha sehingga apabila kita punya bentuk perkalian antara tan alpha dengan tan 90 min alpha ini pastinya hasilnya 1 karena tan alpha dikali 1 per tan alpha ya nah jadi kita tinggal cari ya perkalian dari fungsi tan dengan jumlah sudut 90 derajat contohnya adalah yang pertama tan 1 derajat kita kalikan dengan tan 89 derajat ya jelas karena ini pastinya kalau di jumlah 1 dengan 89 90 ya nah ini hasilnya akan sama dengan 1 karena tan 1 dikali 1 per berarti ini alfanya 1 90 minus 1 derajat jadi 1 per tan 1 jadi hasilnya 1 nah kemudian dengan cara yang sama tan 2 derajat kita pasangkan perkaliannya dengan tan 88 derajat ya ini kalau di jumlah 90 derajat nah ini pun juga hasilnya 1 kemudian yang ketiga kita akan pasangkan tan 3 derajat tentunya dengan tan 87 derajat ini pun juga hasilnya pasti 1 dan seterusnya nanti pasangan yang terakhir ya adalah tan ya pasangan yang terakhir berarti pasangan yang ke 44 ya kita kalikan 44 ya jadi tan 44 dikali dengan tan 46 derajat nah ini hasilnya juga 1 sehingga nilai tan 1 derajat dikali tan 2 derajat sampai perkalian tan 89 derajat ini kita dapatkan hasilnya adalah tan 1 kali tan 89 ya kita pasangkan kemudian tan 2 dengan tan 88 dan seterusnya pasangan yang terakhir adalah tan 44 derajat dengan tan 46 derajat nah yang tidak ada pasangannya adalah tan yang ada pasangannya itu adalah tan 45 ya tan 45 derajat nah ini hasilnya 1 1 1 dan tan 45 secara kebetulan juga hasilnya 1 maka nilai keseluruhannya adalah 1 oke kita lanjutkan ke pembahasan soal selanjutnya nah untuk yang selanjutnya saya gunakan soal OSK tahun 2005 ya disini kita dipinta tentukan nilai dari sin pangkat 8 dari sudut 75 derajat dikurang cos pangkat 8 dari sudut 75 derajat nah tentunya ini bisa kita faktorkan ya menjadi sin pangkat 4 75 derajat ditambah cos pangkat 4 75 derajat dikali dengan sin pangkat 4 75 derajat min cos pangkat 4 75 derajat nah seperti ini nah kemudian ini yang pangkat 4 bisa kita manipulasi gimana caranya biar ada bentuk kuadrat tambah kuadrat alias identitas segorometri ya jadi kita buat menjadi sin kuadrat 75 ditambah cos kuadrat 75 nah ini semua kita kuadratkan tapi ini kalau kita kuadratkan pasti ada unsur tambahan ya ini tambahnya 2 sin kuadrat cos kuadrat makanya wajib kita kurang dengan 2 sin kuadrat 75 dikali dengan cos kuadrat 75 ya agar hasilnya sama dengan ini nah ini ya dikali dengan sin pangkat 4 min cos pangkat 4 ini juga bisa kita difaktorkan menjadi sin kuadrat 75 min cos kuadrat 75 dikali sin kuadrat 75 min cos kuadrat 75 oh sorry ini tambah nah dari sini kita ingat kembali ya beberapa rumus penting di awal bahwa sin kuadrat x tambah cos kuadrat x ini hasilnya 1 ya kemudian ada bentuk 2 sin cos nah ingat sin 2x ini sama dengan 2 sin x cos x sudut terangkap untuk sin kemudian ada pengurangan antar sin kuadrat dan cos kuadrat ingat sudut terangkap untuk cos ya rumusnya adalah cos kuadrat x min sin kuadrat x nah tapi di sini terbalik sin kuadrat kurang cos kuadrat maka tinggal kita kali min kedua ruas jadi min cos 2x sama dengan min cos kuadrat tambah sin kuadrat atau boleh juga ditulis sin kuadrat x min cos kuadrat nah seperti itu nah kemudian untuk yang di sini 2 sin kuadrat cos kuadrat berarti kita kuadratkan kedua ruas kalau kita kuadratkan kan dia jadi sin kuadrat 2x sama dengan ini kita kuadratkan jadi 4 ya 4 sin kuadrat x cos kuadrat x nah gini ya tapi di sini angkanya 2 bukan 4 nah berarti kita tinggal buat saja di sini ini jelas 1 kuadrat dikurang ini biar jadi 4 kita kali setengah setengah dikali 4 sin kuadrat 75 cos kuadrat 75 gitu ya kemudian sin kuadrat kurang cos kuadrat ini sudah terangkap untuk cos ya jadi min cos 2 kali x dimana x 75 derajat kemudian ini jelas identitas geometri hasilnya 1 nah seperti ini nah kita dapatkan 1 kuadrat 1 dikurang setengah ini adalah sin kuadrat 2x sin kuadrat 2x jadi sin kuadrat 2x x 75 berarti 2x 150 derajat seperti ini min cos 150 dikali 1 maka kita peroleh 1 min setengah dikali sin 150 itu kan setengah dikuadratkan ya nah seperti ini kemudian min cos 150 jadi min cos 150 kan kuadrat 2 jadi min setengah nah gini kita kanan jadi 1 min 1 per 8 ya dikali setengah nah kita punya 7 per 8 dikali setengah maka hasilnya adalah 7 per 16 oke nanti pembahasan untuk soal ini ini sorry ada yang seliru dikit ya cos 150 ini min setengah akar 3 maka ini jadi setengah akar 3 maka jawabannya 7 per 16 akar 3 oke nah baik kita lanjutkan ke pembahasan soal berikutnya nah disini kita akan coba bahas soal OSP tahun 2011 nah disini kita punya persamaan 1 1 min tan kuadrat x 1 min tan kuadrat dan seterusnya sama dengan 2 pangkat 2011 akar 3 tan x per 2000 2 pangkat 2011 tentukan nilai dari sin 2 x berarti kita akan mencari x terlebih dahulu untuk mendapatkan sin 2 x oke kita lihat dari bentuknya 1 min tan kuadrat perkalian dari 1 min tan kuadrat kita ingat sudut rangkap untuk tan jadi tan 2x katakanlah atau 2a tan 2a tan 2a ini kan rumusnya adalah 2 tan a dibagi dengan 1 min tan kuadrat a bentuk ini akan kita ambil untuk membantu mengerjakan soal yang dipinta kita tukar posisi dengan tan 2a jadi kita punya 1 min tan kuadrat a ini rumusnya adalah 2 tan a dibagi dengan tan 2a tan 2a nah seperti ini oke set kanan oke ya jadi ini kita gunakan rumus ini untuk mengerjakan soal yang diberikan kita mulai dari ini berarti a nya adalah x per 2 pangkat 2011 sehingga jadi 2 tan a 2 tan a ya a nya tersama sudutnya karena ini a jadi x per 2 pangkat 2011 dibagi dengan tan 2a tan 2a artinya ini dikali 2 menjadi sudutnya x per 2 pangkatnya menjadi karena dikali 2 ya 2 pangkat 1 berarti pangkatnya menjadi 2 pangkat 2010 nah kemudian untuk yang ini 1 min tan kuadrat a juga menjadi 2 tan a a nya tetap x per 2 pangkat 2010 dibagi tan 2a berarti dikali 2 menjadi x per 2 pangkat 2009 terus nah sampai yang terakhir ini menjadi 2 tan a a nya adalah x per 2 dibagi dengan tan 2a ya dikali 2 jadi x nah seperti ini hasilnya diketahui adalah 2 pangkat 2011 akar 3 tan x per 2 pangkat 2011 oke kalau kita perhatikan ada yang saling menghilangkan disini tan x per 2000 2 pangkat 2010 dengan tan x per 2 pangkat 2010 ini juga pasti habis dengan yang pembilang setelahnya ini pun juga habis dengan penyebut sebelumnya maka kalau kita perhatikan tersisa tersisa hanya tan x per 2 pangkat 2011 dan tersisa tan x dan masih ada yang tersisa ini adalah yang angka 2 ini tidak hilang 2 x 2 x 2 ada berapa banyak angka 2 yang dikalikan ada sebanyak ini kan 2 pangkat 2 pangkat 2 sampai 2 pangkat 2011 berarti ada sebanyak 2011 angka 2 yang dikalikan berarti dikali dengan 2 pangkat 2011 ini ruas kirinya ruas kanannya adalah disoal diketahui 2 pangkat 2011 dikali akar 3 tan x per 2 pangkat 2011 dan ini pun juga ada yang saling menghilangkan 2 pangkat 2011 dan tan x per 2 pangkat 2011 jadi kita punya ruas kiri tinggal 1 per tan x 1 per tan x ruas kanan tersisa hanya akar 3 jadi kita punya tan x sama dengan 1 per akar 3 tan yang nilainya 1 per akar 3 adalah 30 derajat jadi nilainya 30 derajat sehingga pertanyaannya adalah sin 2x jadi sin 2x jadi sin 2x jadi sin 60 derajat nah sin 60 adalah setengah akar 3 ini jawaban untuk soal oke selanjutnya kita akan bahas soal yang terakhir ya untuk persiapan KSN matematika bidang geometri disini kita ditanya berapa nilai dari cos V per 7 dikali cos 2 V per 7 dikali cos 4 V per 7 kita misalkan dulu katakanlah ini x x sama dengan cos V per 7 dikali cos 2 V per 7 dikali dengan cos 4 V per 7 oke ingat rumus subterangkap untuk sin jadi kita ingat sin 2A ini adalah 2 sin A dikali dengan cos A oke coba kita munculkan bentuk 2 sin A di ruas kanan terutama jadi harus kita kali kedua ruas ini dengan 2 sin V per 7 kedua ruas kita kali dengan 2 sin V per 7 maka kita punya 2 sin V per 7 X dikali X sama dengan 2 sin V per 7 dikali dengan cos V per 7 dikali cos 2 V per 7 dikali dengan cos 4 V per 7 nah ini adalah sudut terangkap untuk sin sehingga kita dapatkan ini nilainya adalah sin 2A sin 2 kali A jadi sin 2 kali A dimana A nya V per 7 menjadi 2 V per 7 dikali dengan cos 2 V per 7 dikali dengan cos 4 V per 7 ruas kirinya 2 sin V per 7 dikali X oke disini muncul lagi bentuk sin A kali cos A sudutnya sama-sama 2 V per 7 maka kita kali saja kedua ruas dengan angka 2 biar ada bentuk 2 sin cos nah ini tidak lain adalah sudut terangkap untuk sin sehingga akan menjadi sin 2 kali A hanya 2V per 7 jadi 2 kali 2 V per 7 jadi 4 V per 7 ketemu dengan cos 4 V per 7 ruas kirinya jadi 4 dikali sin V per 7 kali X kemudian karena muncul bentuk sin kali cos dengan sudut yang sama kita munculkan lagi angka 2 nah biar adil ruas kiri juga kita kali 2 maka kita lihat disini adalah 2 sin cos sudut terangkap untuk sin menjadi sin 2 kali A hanya 4 V per 7 jadi 8 V per 7 ruas kirinya menjadi 8 dikali sin V per 7 X kemudian kita lihat sin 8 V per 7 ini sudah lebih dari 1 V jadi sin 8 V per 7 ini kan sama dengan sin sin V ditambah 1 per 7 V ini jadi sama dengan min sin 1 per 7 V jadi kita punya 1 sorry 8 dikali sin V per 7 X sama dengan min sin 1 per 7 V atau V per 7 nah ini ada yang saling hilangkan maka kita dapatlah nilai X ini sama dengan min 1 per 8 jadi kesimpulannya cos V per 7 dikali cos 2 V per 7 dikali cos 4 V per 7 ini nilainya adalah min 1 per 8 1 2 1 2 3